Dengan final look oleh Kok dengan? Agus gak? Lalu lupa Table kok vokal Halo teman-teman semua Welcome back di Just Learn Higher Rian survive us no kriam Pasarai kawom Yuk kita lanjutin lagi untuk pembelajarannya Di video kali ini kita akan membahas mengenai Perubahan bentuk vokal Oh iya, kalau bisa kalian belum nonton Untuk video perubahan suara konsonan akhir Aku sarankan tonton dulu nih Karena video ini masih berkaitan nih dengan materi tersebut Dimana final konsonan ini ternyata memberikan efek loh Terhadap beberapa vokal Tapi inget ya, beberapa doang Gak semuanya Jadi gini, beberapa vokal dalam asarat high ini Memiliki peraturan baca Dimana mereka ini gak bisa digabungkan dengan final konsonan Kita ambil contoh dimana kita punya kata Rak yang artinya mencintai Rorya serakak pendek dengan kokai Kita gak akan bisa nulis dengan bentuk seperti ini Dalam peraturan baca, tulisan seperti ini Akan memberikan gambaran bahwa ini adalah dua suhu kata yang terpisah Dimana yang suhu kata pertama adalah rak Dan suhu kata kedua adalah kokai yang sendirian Yang sebenarnya gak bisa dibaca karena sendirian Bahkan nih ya, si vokal A ini Atau sebenarnya bukan vokal A nya sih Tapi si tanda ui sian sian ni nya Ini memberikan gambaran atau memberikan mindset Bahwa gak akan pernah bersatu dengan final konsonan apapun itu Oh iya, for information untuk tanda ini Namanya bukan vokal A ya Tapi dia punya nilai sendiri Yaitu adalah wii sian sian ni Kan kalau misalnya kamu lihat di table vokal Ada beberapa aksara yang ada si wii sian sian ni nya Ya kan? Nah, kalau misalnya wii sian sian ni ini pendiri sendiri Baru dia akan menjadi suara A Atau vokal A Tapi ya untuk gampangnya Sebut aja lehem bulutan 2 itu Oke, balik lagi Terus gimana tuh untuk kita membentuk tulisan rak Kalau misalnya kita gak boleh pakai si 2 bulutan itu Nah, itu dia Seperti judul video ini akan ada perubahan bentuk vokal Tapi sekali lagi diingatkan ya Perubahan bentuk vokal ini hanya terjadi jika ada final konsonannya Jadi kalau misalnya gak ada final konsonannya Ya bentuknya akan sama Seperti yang kamu lihat di table vokal milikmu Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya Jadi, vokal yang berubah ini jumlahnya hanya ada 8 Bisa kamu tandain atau bisa kamu bikin contohan baru Terserah kamu hanya ada 8 Dan bisa langsung dicatat 5 dari 8 tersebut adalah vokal pendek Dan 3 sisanya adalah vokal panjang Sekarang kita masuk ke yang vokal pendek dulu 5 vokal pendek tersebut apa saja sih Yang pertama kita punya sara A Lalu kita punya sara E Dan kembarannya sara E Lalu kita punya vokal O Dan satu lagi punya vokal O Oke, 5-5 nya adalah vokal pendek Yang kalau kamu perhatikan Ini sama-sama memiliki unsur Wishanshani Atau yang 2 bulutan tersebut Jadi kalau bisa ditanya alasannya Kenapa harus mereka yang berubah? Ya udah jelas ya Ya karena ada si bulutan 2 itu Oke, sekarang kita langsung aja Berkenalan dengan perubahan bentuknya Yang pertama kita mulai dari vokal A Perubahannya simple aja Dari bulutan 2 menjadi bulutannya sisa 1 Dan posisinya pindah ke atas Dan jangan lupa Ditambahkan final konsonan Di sini final konsonan aku tandai dengan huruf X ya Nah, untuk bulutan 1 di atas tersebut Kita punya nama sendiri Yaitu namanya adalah Myhanaka Jadi, untuk menulis kata Rak Kita tidak akan tulis seperti ini Melainkan kita tulis seperti ini Atau kalau kita pisah-pisah Menjadi Rorya Myhanaka Dengan kokai Rak Clear ya Lanjut lagi Sekarang kita langsung bahas 3 nih Karena mereka bertiga perubahannya mirip Kita punya vokal E Vokal E Sama vokal O Kita akan ubah mereka bertiga bersama-sama Jadi diperhatikan baik-baik ya Yang pertama Kita akan ubah dulu nih Dari format pendek Menjadi format manjang Untuk vokal E Sama vokal E Mungkin nggak ada perubahan yang Bener-bener sinkron Tapi untuk vokal O Ingat Berubahannya bener-bener drastis dia Karena dia bentuknya akan berubah Menjadi vokal yang mirip banget Dengan konsonan O A Oke, udah selesai perubahannya Sekarang Kita tambahin dulu final konsonan Karena memang harus ada final konsonannya ya kan Kita tandai dengan X Dan yang terakhir Kita tambahin tanda baru Dimana namanya adalah Maitai Ku Yang posisinya berada di atas konsonan awal Atau underscore Dan Yap Jadi bentuknya akan seperti ini Clear ya Langsung aja Kita masuk ke vokal pendek terakhir kita Yaitu adalah vokal O Untuk vokal O Perubahannya agak spesial nih Karena Dia akan menjadi Seperti ini Sisa underscore Dan X doang Nggak ada vokal sama sekali Jadi sebenarnya gambarannya ini kayak Dua konsonan Yang bertemu langsung menjadi satu Ini sebenarnya di tengah-tengahnya Ada O pendeknya Kita ambil contoh Kita punya fofa Nempel dengan nonu Jadi mereka berdua akan dibaca FUN FUN Dimana tengah-tengahnya Ada O pendek Ingat ya O Bukan O Tapi O Bahkan ya Kalau misalnya kamu tanya ke orang Hai Kata FUN ini Yang cuma isinya fofa sama nonu Ini akan dieja sebagai FUN Jadi O Nya pun akan disebutkan Jadi ingat Walaupun dia nggak hadir secara fisik Kita tetap harus ingat bahwa dia itu ada Oke Yang vokal pendek clear ya Sekarang kita lanjut ke vokal panjang Untuk vokal panjang Kita ada tiga Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga adalah Langsung aja Yang pertama kita bahas Yang sama terlebih dahulu Karena bentuknya agak sama ya Dimana Mereka memiliki unsur OAN Di dalamnya Jadi untuk kedua vokal ini OANG-nya Akan diinjak Oleh final konsonan Jadi bener-bener akan Ter Apa ya namanya ya Ter Tergantikan oleh final konsonan Dan untuk Sarah E Ini udah selesai Bener-bener cuma diinjak doang Dan mereka langsung jadi Bentuk barunya Tapi untuk Sarah E Ini belum selesai Karena apa? Karena bentuknya akan ambigu Dengan vokal E panjang Karena itu Kita akan tambahkan Tanda pin E Atau yang kita pakai Sebagai Sarah E pendek Di bagian atasnya Jadi yap Bentuknya akan seperti ini Clear untuk dua perubahan ini Kita langsung lanjut lagi Ke yang terakhir Yaitu adalah Sarah Uwa Untuk perubahan Sarah Uwa Ini gampang banget Karena kita tinggal menghapus aja nih Si MyHanekat Yang ada di atas itu Udah gitu Kita tambahin final konsonan Jangan lupa Karena memang wajib Ada final konsonannya kan Kalau misalnya gak ada final konsonan Bentuknya akan Sarah Uwa Yang seperti biasa Dan yap Bentuknya seperti itu Keliatannya gampang ya Karena yaudah Cuman literally wawen Dengan X Atau final konsonan aja Tapi Coba kita isi konsonan awal Dan final konsonannya juga kita isi Contohnya kata ini Nah Kita punya solsu ya Tengahnya wawen Terakhir yoyak Dimana Sebenernya wawen Itu bukan W Tapi dia adalah Sarah Uwa Jadi hati-hati banget Kalau Saat membaca Jangan sampai dibaca S-W-Y Karena yang bener adalah S-U-A-Y Jadi bacanya su-wai Bukan dibaca so-wai Bukan dibaca so-wai Bukan dibaca so-wai Pokoknya ini Su-wai Jelas Sarah U-wa Oke Dan yap Itu dia 8 perubahan bentuk vokal Dalam bahasa Hai Oke Sejauh ini gimana Kamu kocai Simeha Paham kan Kalau bisa ada bingung atau gak paham Langsung aja Ditanya di kolom komentar Atau bisa langsung Kunjungi sosial media Dari Justin Hai Dan yap Kalau begitu Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Bye bye Terima kasih Terima kasih